RRI Live Music Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pendengar dan pemirsa RRI NET dimanapun berada dimana RRI Live Music kembali hadir ke ruang dengar Anda langsung dari RRI Padang, Sumatera Barat Rini, ada yang beda di RRI Live Music kali ini apa yang beda kalau biasanya kita RRI Live Music biasanya itu nampilin satu band ataupun satu grup musik tapi ini berbeda banget ada lebih dari tujuh grup musik akan tampil hari ini wow lebih dari tujuh, rame banget dan hari ini dipandu bersama Baim Dian Rini yang akan menemani para pendengar dan pemirsa RRI NET dimanapun berada hingga satu jam lebih ke depan tapi buat para pendengar juga bisa disaksikan di channel Youtube kita RRI Pro 2 Padang ataupun bisa langsung mendengarkan melalui aplikasi RRI Play Go dan juga ini bisa ditonton nantinya di Nin Media TV iya iya daripada keluar rumah lagi Covid-19 mending nonton RRI Live Music gitu kan iya bener lebih safety juga gitu karena ini ada rame banget yang bakal menghibur kamu pastinya bener di hari ini seperti yang kita bilang tadi ada tujuh grup musik yang bakal memperlihatkan penampilannya bener banget ada lebih dari tujuh ya ini ya iya Rini ini bakal spesial banget sih ini ya kayak martabak martabak ingin makan martabak atau makan hati jangan dua-duanya gendot nanti kita kayaknya pengen denger lagu dari satu grup musik ifreak 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 bang-bang udah siap? udah ya langsung kita dengarkan para pemirsa dan pendengar RRI NET dimanapun berada ifreak Tua Gapat matot 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 Terima kasih telah menonton 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 Lagunya Nostalgia Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Ini ini Terima kasih telah menonton 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 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan negari tertua di ranah Minang. Negari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut rumah gadang. Pada Mei 2012, negari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari lima desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum, hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap di pandang mata. Ada yang berbeda ketika membuka mata pagi ini. Kota sudah kembali ramai, gendaraan sudah berbaris lagi di lampu merah. Adalah pemandangan yang hilang beberapa bulan lalu. Pandemi belum benar-benar pergi. Namun, agar semua bisa kembali berkegiatan, kita diperkenalkan dengan tatanan kehidupan baru. Tak ada yang berbeda. Hanya saja harus menjaga diri agar tak didatangi si sumber pandemi. Menggunakan masker, membawa hand sanitizer, menggunakan alat makan sendiri, membawa tisu basah, dan menggunakan perlengkapan sholat sendiri, serta menjaga jarak, adalah item wajib pada fase ini. Bumi memang sedang tidak baik, namun yakini agar segera membaik. Stay safe! Alia Rohali di Pro3 Mendengar Indonesia menyapa hari ini, bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual Membahas isu-isu aktual Indonesia Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup Live setiap hari Kamis, jam 8 sampai 9 pagi Alia Rohali di Pro3 Akurat, tajam, berimbang RRI Live Music Kalau boleh tahu nih ya, kalau aku tanya nih sama kamu adek, pilih ke pantai apa ke gunung? Aku pilih kemanapun kamu pergi Enggak, jawabnya harus pilihan, gak boleh kayak gitu Harus memilih ya? Harus, harus Aku mau ke pantai aja Kenapa? Karena aku bisa lihat sengja Nah, tepat banget Habis ini ya Gak dapat tuh Ya maksa, walaupun maksa Habis ini bakal ada-ada sengjari Sengjari, wah bisa sih Kebetulan mau sore, ada sengjari juga yang tampil Bauin lagu apa? Lagu apa coba? Harus bahagia dari Yura Yunita Ini dia, sengjari! Sengjari! Terima kasih Kita harus maju Masalah hati, masalah hati Jangan sampai mengulang cerita Salah pilih kekasih Punya pacar, harus lebih baik Punya pacar, harus lebih keren Tapi keren gak cukup Yang paling penting, kita harus bahagia Buang-buang, buang-buang Sub indo by broth3rmax Hati-hati harus hati-hati Kalau masalah hati, masalah hati Jangan sampai mengulang cerita Salah pilihkan kasih Punya pacar harus lebih baik Punya pacar harus lebih keren Tapi keren gak cukup Yang paling penting kita harus bahaya Kita harus bahaya Kita harus bahaya Kita harus bahaya Kamu harus bahaya Kamu harus bahaya Kamu harus bahaya Kamu harus bahaya Jangan ingatlah utangmu yang paling terpenting Kita harus bahaya Ia itu dia para pendengar dan pemirsa RRI NET Ada senjari ya Walaupun namanya senja gitu ya Senjari ya Sendu-sendu gitu Tapi lagunya bahagia gitu Oke Kita habis ini ada penampilan yang spesial juga Ada siapa hari ini? Oke Abis ini ada yang spesial lagi Karena di belakang aku Udah ada teman-teman dari Rian and the Beastics Nah jadi nih Rian and the Beastics ini bakal ngebawain Satu lagu yang sempat viral juga Pasti tau deh Kamu pendengar Dan juga pemirsa RRI NET Dance for me, dance for me, dance for me Tau banget dong lagu itu Nah kali ini bakal dibawain dengan cara yang berbeda Oleh Rian and the Beastics Deseu my God I see the way you shine Take your hand, my dear, and place the body mine You know you stopped me dead when I was passing by Lord, babe, see you dance one more time Ooh, I see you, see you, see you every time And oh my, I, 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 I I like your style You make me, make me, make me wanna cry More, babe, see you dance one more time So I say Dance for me, dance for me, dance for me Ooh, ooh I've never seen anybody do the things you do before Move for me, move for me, move for me When you're done, I'll make you do it all again I say, ooh, my God, I see you walking by Take my hand, my dear, and lift me in my eyes Just like a monkey, I've been dancing my whole life Oh, babe, see you dance one more time Ooh, I see you, see you, see you every time And oh my, I, 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 I like your style You make me, make me, make me wanna cry More, babe, see you dance one more time So I say Dance for me, dance for me, dance for me Ooh, ooh I've never seen anybody do the things you do before Move for me, move for me, move for me When you're done, I'll make you do it all again Do-do-do-do-do-do, oh Oh, oh, yeah Ooh, I see you, see you, see you every time Know my eye, I, 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 I like your style You make me, make me, make me wanna cry Oh, babe, see you dance one more time So I say Dance for me, dance for me, dance for me Ooh, ooh I've never seen anybody do the things you do before Move for me, move for me, move for me When you're done, I'll make you do it all again Dance for me, dance for me, dance for me Ooh, 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 ooh I've never seen anybody do the things you do before Move for me, move for me, move for me Oh, oh When you're done, I'll make you do it all again I'll make you do it all again RRI mempersembahkan RRI Playgo RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia Dengan satu-satuhan Anda bisa mengakses Pro3 Suara Identitas Keindonesiaan Voice of Indonesia Channel 5 RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Net Tonton apa yang Anda dengar RRI Online RRI 30 detik Beyond RRI Max Editorial Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi RRI Playgo Tuh, Mama sih, kurang waktu buat ngawasi anak Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba Papa juga kan, sibuk terus Anak dimanjain Semua serba gampang Adi dapetin Salah pergaulan, kan? Percuma juga kita ribut Adi sudah dibawa polisi, mah Ayo dong, Pak Kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba Sebelum fatal akibatnya Btd, dimana-mana pada ngomongin virus koronamu lho Koronamu lho, gak di rumah, gak tetangga, gak di TV Pusing aku Iya, same banget lho Di sosmed, di berita, semuanya Sama korona Kamu tau gak sih virus korona itu dari mana? Enggak, emang dari mana lho? Eh, katanya virus korona itu disebarin sama alien dari segitiga bermuda Eh, ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapet informasi dari mana? Aku dapet informasi dari grup WA dan sosmed aku nih Katanya itu cuma Fox doang Gak ada virus korona, beneran Kau sepercaya Eh, tete, tete, tunggu dulu Itu grup WhatsApp dapet informasinya dari mana? Ada sumbernya gak? Tau Nah, itu hati-hati Jangan sampai kamu termakan berita hoax Di internet itu tidak semuanya berita yang benar Banyak di berita-berita simpang sigur juga Jadi setiap kali kamu dapet informasi Harus kamu cross-check lagi ke sumbernya Seperti itu, terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebar luaskan informasi Dicek dulu, ini bener-bener informasi resmi dari pemerintah Atau dari ahlinya Seperti dari tenaga kesehatan atau bukan Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar Tapi aku udah cemberin ke grup Gimana dong? Udah, udah Kalian gak usah takut sama corona Aku punya alatnya Namanya apa? Ini ya Ini kalung anti-corona Dijamin gak akan bakal kena corona Sumpah loh Iya, iya dong Ini mau Kamu dapet informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti-corona? Loh ini kan lagi trending, banyak Yang trending belum tentu bener informasinya Kamu tau gak anjuran pemerintah itu harusnya pake apa? Pake apa? Yang bener tuh pake masker udah cukup Gak usah pake yang aneh-aneh Enggak, pokoknya tetep pake ini Ini pokoknya bagus Bagus banget Bumi Minangkabau Tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya Namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan Salah satunya adalah Silek Lanyah Sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat Yang berasal dari desa wisata Kubu Gadang Kelurahan ekor lubuk kota Padang Panjang Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah Dan di sawah yang basah atau berlumpur Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah Merupakan turunan dari gerakan Silek yang ada di Minangkabau Uniknya lagi Para pemain Silek di desa wisata Kubu Gadang Didominasi golongan muda Meski mereka tidak sejago para tetua Pesona setiap gerakan yang ditunjukkan Tetap pancarkan gelora Selamat datang di Pro 4 FM Encyklopedi Budaya Keindonesiaan Kalau di acara ini namanya Ngaca Bareng Yosi dan juga Amo Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya Udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata Dengar pergandut Sahabat-sahabat kesemuanya Sahabat-sahabat Baiklah Marli hari ini kita akan membahas apa di rumah Riri? Itu dia tadi bagaimana yang teteh ajak raktir Dan yang keteteh belum bisa diwujudkan Saya sekarang jelek tapi miskin Eh jelek tapi miskin Wah ngacau lu Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games Itu hanya diberikan pada libur nasional ya Dan juga pada setiap akhir pekan Kita kedatangan Elemen Reunion Tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya Karena saya berkesempatan untuk bertemu Dengan Bapak Jenderal TNI Punawirawan Agung Gemelar Tentunya bersama JJ Dan saya Dede Firdaus Dan ada Dede Firdaus Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence Lagu suling babu udah gak ngetop lagi Halo Deganti mah flut Oh suling mamu udah gak ngetop Oh flut 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 Pemirsa dan pendegar RRI nya dimanapun berada Kita masih dalam RRI Love Music Procustik on stage Dan tadi udah ada komentar dari Bang Samir Talib Yang udah memberikan komentar katanya Powernya lebih ditingkatkan lagi katanya Arrangementnya apalagi udah bagus banget padahal Gitu kata Bang Samir Talib Semoga ini bisa jadi pembelajaran juga ke depannya ya Imya Iya benar banget Dan kalau untuk generasi muda yang pastinya terus berkarya Apapun komentar katanya tetap dijalanin yang pastinya Oke Dari Sengjari Ada Rian and the Bistik juga Ada Rian and the Bistik Jadi lapar gitu ya Bistik kebetulan ya Baiklah Gini 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 Kalau ibaratnya ini adalah bahasa Inggrisnya The Secret Rahasia-rahasian Aku gak tau nih Ini yang penyanyi bakal ada rahasia apa nih sama kita nih Iya kayaknya bakal ada rahasia gitu Im Karena The Secret ini mau ngebawain sebuah lagu dengan judul Di hadapan meja kayu dan angka 6 Nah kita gak tau nih rahasianya seperti apa Judulnya di hadapan Meja kayu dan angka 6 Dan angka 6 Ada apa Ini lagu orisinil dari The Secret Langsung kita dengarkan pendengar dan pemirsa RR ini dimanapun berada Ini dia The Secret Dan angka 6 Selepas sunja Langit muncul naik Selapan ada kita di hadapan Meja kayu dan angka 6 Pada malam yang lama-lama Pada malam yang lama-lama Menghantar luka Di hadapan meja kayu dan angka 6 Di hadapan meja kayu dan angka 6 Mengapa tak sejak lama-lama Mengapa tak sejak lama-lama Takdir pertemukan kita Takdir pertemukan kita Sekarang ada kita yang merindu Yang men mark dan angka 6 Yang menjemah ke mu Di hadapan meja, kayu, dan angka unang Aku mengutuk waktu, mengapa tak sejak lama Aku mengutuk waktu, mengapa tak sejak lama takdir bertemukan kita lagi Aku mengutuk waktu, mengapa tak sejak lama Aku mengutuk waktu, mengapa tak sejak lama Mengapa tak sejak lama takdir bertemukan kita Aku mengutuk waktu, mengapa tak sejak lama tak sejak lama Aku mengutuk waktu, mengapa tak sejak lama tak sejak lama kayu dan angka 6. Rin, tau gak sih pas aku denger dia bawain lagu itu kita kayak berasa dimana gitu ya. Iya, berasa dimana. Kayak berasa nonton endahin resa atau apa? Berasa nonton apa? Endahin resa. Iya, bener-bener. Bener gak sih? Kayaknya mereka bakal jadi endah resa di masa depan deh. Amin ya. Cenggan dua, mau duduk mbak? Gak usah ya? Iya, gak kebetulan ya Im itu cuma muat buat kamu aja. Aku gak bisa nyempil disitu Im. Iya, pedagang di mana pun berada ya Rini ya. Kita sedikit informasikan juga Prokustik On State merupakan program yang selalu hadir sebenarnya di program RRI Pro 2 Padang setiap hari Selasa. Jam 9 malam. Oke, dari jam 9 malam sampai jam 10 malam itu sabar kreatif ataupun pendengar bisa dengarkan langsung dari RRI Pro 2 Padang. Ada live streaming Youtube-nya juga? Iya, ada live streaming YouTube juga di RRI Pro 2 Padang. Seru bahasanya. Pokoknya Im, kalau udah Prokustik di Pro 2 itu seru banget. Tapi mungkin, eh aku mau tampil juga dong atau mau gabung juga dong di tiap malam Selasa itu boleh. Langsung DM Miminnya di Instagram RRI Pro 2 Padang. Iya. Keren gak sih disini motornya? Kenapa Im? Keren gak sih? Keren, keren sih kebetulan tapi aku gak bisa duduk jadi gak jadi keren. Udah ya, keren banget ya. Ba Im tuh emang egois sih ya pendengar dan pemirsa RRI Net. Emang begitu, kalau dilihat tuh aku berdiri. Seharusnya ladies first, Ba Im. Oh iya. Tapi ini sedikit informasi juga buat para pendengar dan pemirsa RRI Live Music dimanapun berada. Program RRI bisa didengarkan melalui media platform kita ada RRI Play Go. Iya, atau bisa streaming di rri.co.id Dan ngomong-ngomong juga RRI Play Go bisa didownload melalui Play Store dan App Store juga. Mana? Ini. Iya, bener banget. Dan selain itu jangan lupa di subscribe YouTube channel RRI Padang. Nah, cilu banget. Di follow juga Instagram kita dan Twitter kita juga di RRI Pro 2 Padang pastinya. Dan juga nih Im, kan kita lagi rame. Iya. Kan kita lagi rame ya Im ya. Iya, apa tuh? Tapi tetap kok kita menjaga protokol kesehatan. Aku pikir kita lagi rame gitu. Ada hajatan, enggak ya? Enggak, enggak boleh. Enggak boleh. Tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap dengan jaga jarak, tetap dengan cuci tangan dan pakai masker pastinya. Intinya. Tuh, dari awal masuk kita sudah sediakan yang namanya hand sanitizer. Setiap, apa sih, setiap grup musik juga dijaga jaraknya, duduknya. Iya. Tadi juga masuk, juga di cek suhu. Iya. Benar. Jadi, jangan keluar rumah kalau enggak penting gitu. Kalau keluar rumah jemput doi, boleh. Tapi... Boleh ya? Iya, hati-hati. Boncengannya jaga jarak. Kalau motornya segini, enggak muat gitu. Enggak muat. Itu aja cukup buat kamu sendiri Im. Aku enggak muat. Ada yang udah nunggu lama nih. Siapa sih yang nunggu lama? Ntar kalau kelamaan nunggunya jadi debu nanti. Jadi debu. Wah, sampai jadi debu dong. Benar. Sama kayak judul lagu yang akan dinyanyikan. Moonlight. Sampai jadi debu. Dari Bandanera. Benar. 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 Masa tiap pagi menyerang kau di sampingku Ku aman padaku sama-mu Selamat menung Sampai kita tua sampai jadi debu Ku dimliang yang satu ku di sampingku Ku aman padaku Ku aman padaku Lalu salahkan ku mendung tu masa Ku aman padaku Sampai kita tua sampai jadi debu Ku dimliang yang satu ku di sampingku Ku dimliangku Ku di sampingku Ku di sampingku Ku main gitar namanya Bang Fajri Dengan siapa? Tila Oh Dila sama? Tila Fajri Sama Fajri Ya Bang Fajri Oh iya iya Tila ini temenan atau gimana? Pen atau gimana? Eh temen Bang senior Kayak temen? Ah temen Hanya temen? Temen gitu ya Bang? Senior Senior Ini berdua namanya Moonlight Itu artinya apa sih? Cahaya bulan atau gimana? Ya Awalnya itu tuh karena aku suka bulan sebenernya Bang Makanya kayak lebih ngambil ke Moon sama cahaya bulannya gitu Udah berapa lama kalau boleh tau nih? Oke Udah berapa lama? Berduanya? Setahun ya Oh baru jajian setahun Oh bukan Bukan ya Moonlightnya baru setahun Oke Itu awal kebentuknya apa? Hobi nyanyi sama main gitar bareng berdua? Oh itu awal terbentuknya karena kami satu UKM seni ya Bang Iya Jadi ketemu disitu Ketemu disana Jadi berasa ketemu feelnya gitu kayak kitain Ketemu feelnya Oke Dan kalau ada punya lagu sendiri gak sih sebenernya? Kalau lagu sendiri Ada Ada Tapi Masih dirahasiakan atau gimana nih? Eh masih rahasia Bang Oh bakalan ada di launching juga? Iya Bang insya Allah Ada instagramnya gak sih Moonlight ini? Kan instagram gitu kan? Belum ya Promosi dulu Belum Masih on progress gitu Bang Belum Masih baru gitu kan? Iya masih fresh from the oven Belum bisa diceritain nih Apa sih lagunya gitu ya? Walaupun kita penasaran sebenernya ya ini ya Iya mungkin pemirsa air-air ini dan pendengar air-air ini dimanapun berada Mulai ini teman kuliah ya? Senior kuliah Terus jadilah Satu grup musik yang ibaratnya nyanyiin lebih akustikan berdua gitu ya? Oke Emang suka genre akustik gini ya? Iya emang suka kak Oke Dan ibaratnya tadi udah nyanyiin bandanera sampai jadi debu Besoknya nyanyiin apa lagi nih? Sampai jadi batu atau tidak? Enggak ya beda ya? Enggak ya bang Rahasia lagi ya pastinya Oke thank you Moonlight Boleh silahkan ya Moonlight Wah seru ya? Seru Itu kan mereka temenan ya emang awalnya ya Temenan gitu Terus bisa bikin lagu bareng Sama kayak The Secrets juga gitu tadi Oke Nah kalau kita bisa gak emang Kan aku suaranya bagus Pendengar dan pemirsa air-air ini Tadi udah dengerin aku nyanyi Dan suami dan suami Gak bagus Aku gak mau denger sih sebenernya gitu Gak mau denger auditorium ini bakal teriak hentikan gitu kan Tapi Oke Baiklah Gini 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 Rin Kalau ibaratnya satu digabung jadi dua Itu sama dengan kita gitu Our dream gitu kan Iya bener-bener Soang Inggris gitu ya? You and me is our Enggak sih enggak beda Maksa ya? Iya Tapi 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 Rin ya Kalau kita hitam sama hitam Bukan kulitnya tapi bajunya Bukan kulitnya Iya Kita eksotis sih Im bukan hitam We are extraordinary gitu ya? Iya bener extraordinary Oke deh Ini our dream Nama grup musik yang berikutnya Iya Bakal nyanyi apa? Bakal nyanyiin lagunya dari coklat nih Karma Nah buat kamu-kamu nih ya Yang suka bikin masalah Siap-siap terima karma Dari our dreams Our dreams Our dreams Thank you Bukan kulitnya Ghibitnya Ghibitnya Rita Tidak Go Tidak Sen Sekian lama kita bersama Ternyata kau juga sama saja Kau kira ku percaya semua Sekianlah tipu daya Cuma kau buat sempurna Awalnya berakhir bencana Selamat tinggal sayang Bila umurku panjang Kelakukan datang untuk buktikan Satu balaskan kau jelang Jangan menangis sayang Ku ingin kau rasakan Pahitnya terbuah sia Sia Memang kau pantas dapatkan Akhirnya Usai sudah semua Ku dapat tertawa Bahagian Selamat tinggal sayang Bila umurku panjang Ku lakukan Ku lakukan datang untuk buktikan Satu balaskan Satu balaskan kau jelang Jangan menangis sayang Ku ingin kau rasakan Pahitnya terbuah sia Si dia Memang kau pantas dapatkan Jangan menangis sayang Oh Kau 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 buat sempurna Awalnya berakhir bencana Selama hingga sayang Bila umur ku pandang Kelakuk yang datang ku putihnya Satu balas yang kau jelang Jangan menakis sayang Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuah siang Siang Terima kasih Bro Teh mau nih? Oh ya makasih Tau nggak Gue tadi abis baca berita Katanya PSBB udah mau selesai Bebas pokoknya gue abis ini mau jalan-jalan Siapa bilang abis PSBB bisa bebas Abis PSBB kan ada yang namanya New Normal New Normal? Iya Emang gue nggak normal? Bukan gitu New Normal atau tatanan kehidupan baru Nah kita sudah mulai dilonggarkan untuk beraktivitas di luar rumah Tapi tetap menjalankan protokol kesehatan Seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak Dan juga untuk menghindari keramaian Berarti tetap nggak bebas dong Padahal gue kan abis ini nongkrong di kafe Ah jangan macam-macam deh Pokoknya yang penting kalau mau keluar rumah itu untuk hal-hal yang penting aja Misalnya bekerja Atau untuk berobat Atau hal-hal yang nggak bisa diwakilin untuk keluar rumah Atau nggak bisa dikerjain jarak jauh Nah sekarang udah paham kan? Di era tatanan kehidupan baru ini Ayo kita berkarya dan lebih produktif lagi Tapi inget tetap mencegah penyebaran virus Covid-19 Oke? Siapa tuh? Anak baru, lu nggak tau Wah, kayaknya cocok nih jadi tatanan kehidupan baru gue Sampai jumpa RIPlay Pro 1 RRI Padang Kanal inspirasi Pro 1 RRI Satu kebanggaan bagi Indonesia Karena tambang batubara Om Bilin Sawah Lunto Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO Tambang batubara Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik Karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia yang beroperasi lebih dari satu abad Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata Wisatawan bisa mengunjungi museum tambang batubara Om Bilin yang terletak di sebelah kantor unit penambangan Om Bilin atau UPO Sawah Lunto Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Om Bilin sejak ratusan tahun lalu beserta dengan diorama proses pertambangan batubara Selamat datang di Pro4 FM, Encyklopedi Budaya Keindonesiaan Kalo di acara ini namanya Ngaca bareng Yosi dan juga Amo Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya Udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata Dengar pergandut? Sahabat-sahabat kesemuanya? Sahabat-sahabat Baiklah, Marli hari ini kita akan membahas apa di rumah Riri? Itu dia tadi, bakal akan teteh ajak traktir dan keteteh belum bisa diwujudkan Nah, aku sekarang jelek tapi miskin Eh, jelek tapi miskin Wah, ngacau lu Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya Dan juga pada setiap akhir pekan Kita kedatangan Elemen Reunion Tapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jendral TNI Punawirawan Agung Gemelar Tentunya bersama JJ Dan saya Dede Firdaus Dan ada Dede Firdaus Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence Melagu Suling Mamu udah gak ngetop lagi Harus diganti emang flute Hahaha Oh, Suling Mamu udah gak ada hiranya Oh, flute, flute, flute Hahaha Hahaha Tuh, Mama sih Kurang waktunya Tuh, Mama sih Kurang waktu Tuh buat ngawasi anak Jadi salah pergaulan si Adi Lari ke narkoba Papa juga kan Sibuk terus Anak dimanjain Semua serba gampang Adi dapetin Salah pergaulan, kan? Percuma juga kita ribut Adi sudah dibawa polisi, mah Ayo dong, Pak Ayo dong, Pak Kita harus gimana? Awasi anak anda dari bahaya narkoba Sebelum fatal akibatnya Pemirsa RRI ini dan pendengar RRI ini dimanapun berada Si di RRI Live Music Progressing on stage Gimana gimana Gwena? Tadi udah ada sekitar tujuh penampilan di hari ini Yang udah nampilin lagu-lagu yang luar biasa banget deh Iya, lagu-lagunya luar biasa Dan yang terakhir aku suka sih ya Pak Degar dan Pak Bersa RRI Net Kenapa? Karena aku berdoa semoga Mbak Im juga mendapatkan karma Karena bilang tadi kalau aku nyanyi katanya Auditorium ini bakal heboh, bakal pecah Aku gak suka itu Kan suara aku bagus Oh iya, ya cukup tahu gitu ya Gak apa-apa Maksa tetep Bapak ya Ya udah Selalu, wanita itu selalu pengennya memaksa gitu Sampai Perempuan selalu benar sih Im Iya, perempuan itu selalu benar Sampai cowok itu gak punya nafas lagi untuk gerak gitu Iya, karena separuh nafasnya udah dikasih ke kita perempuan Oh gitu Iya, kayak gitu Mbak Im gak kayak gitu ya? Enggak dong Ya udah ah males sama Mbak Im Tapi para pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada Seperti yang aku bilang tadi live streaming untuk RRI dan RRI Live Music ini bisa didengarkan melalui media dan news tv pastinya Dan bisa melalui RRI Play Go pastinya dan rri.co.id Iya, dan juga bisa disaksikan di YouTube channel kita Im di at RRI Pro 2 Padang Ya biasanya kalo pake masker gitu kan ada yang komen Rin Ah males lah pake masker sesak gitu Ya sesak karena gak bisa nafas Sesak nafas gitu kan Padahal masker itu adalah protokol kesehatan yang harus dipake Iya, ini bukan pengen bikin kamu ngap gitu ya Tapi sebenernya ini adalah satu tindakan yang baik Supaya tidak menularkan dan tidak tertular Iya, kayak kalo nafasnya sesak gitu Separuh nafasku kemana lagi gitu Kayaknya separuh nafas kamu ada di Alphaben deh Alphaben? Ada separuh nafas aku gak sih? Kenapa? Enggak nanya ke kamu sih Nanya sama abang-abangnya Bang, ada separuh nafas aku gak disana? Ada gak sih? Kayaknya separuh nafas aku deh yang lebih cocokin Gak apa-apa Karena kita bakal dengerin Alphaben Yang membawain separuh nafas Dari Dewa 19 Dari Dewa 15 5 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 15 10 16 16 Sebaru nafasku, terbang bersama dirimu Saat kau tinggalkanku, salahkah aku Bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu Ada makna tercali dari sini Dari pertikaian yang terjadi Kau hancurkan diriku Bila kau tinggalkan aku Kau dewiku Kembalilah padaku Bahwa sebaru nafasku Kau dewiku Salahkah aku Bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu Ada makna tercali dari si diri Dari pertikaian yang terjadi Kau hancurkan diriku Bila kau tinggalkan aku Kau dewiku Kembalilah padaku Bahwa sebaru nafasku Kau dewiku Kau dewiku Kau hancurkan diriku Bila kau tinggalkan aku Kau dewiku Kau dewiku Kembalilah padaku Bahwa sebaru nafasku Kau dewiku Kau dewiku Kau dewiku Baik, pendengar RRI dan pemirsa RRI Music yang dimanapun berada, masih bersama kita, ada aku Mbak Im. Dan aku Rini, kita masih di RRI Love Music Pro Acoustic On Stage. Oke, makin akhir makin semangat ya lagunya. Iya, aku seneng banget, tapi aku juga sedih Im, kalau udah akhir-akhir tuh aku sedih, aku gak suka perpisahan Im. Iya, rame gitu ya, ada satu, dua, tiga, empat, ada empat personel ya, tim Alpaben ya, Alpaben, bukan Alpabet ya. Tapi Alpaben, iya, yaudah tadi itu adalah closing dari penampilan teman-teman untuk prokusi on stage ya, di RRI Love Music hari ini nih. Dan mungkin buat teman-teman yang ketinggalan, ataupun yang lupa bawa maskernya ataupun makanan, eh kok makanan lagi, masker ya. Maskernya dibawa dulu nih, siapa yang lagi dengerin RRI-nya via aplikasi, eh di bus lupa bawa masker. Beli dulu maskernya, dipakai, jangan dilepas. Masker itu wajib sekarang hukumnya, jaga jarak juga gitu ya. Jaga jarak, kita harus berjarak Im. Ada jarak juga, hand sanitizer juga gitu kan. Jangan lupa protokol kesehatannya untuk pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada ya, yang namanya pakai masker, cuci tangan, dengan air mengalir atau hand sanitizer dan jaga jarak. Itu item wajib sih. Oke itu dia. Nah gimana kalau kita dengar juga nih ya, tadi kita udah dengar pendapat dari Abang Adef Cuhayda. Eh bener gak sih Cuhayda? Cudaifah. Cudaifah iya. Terus juga ada Kak Samir Talib tadi. Abang Samir Talib ya, bukan Abang Abu Talib. Beda Bang Samir tadi ya. Buka. Kali ini kita kedatangan Abang dari The Plus, ayo. Iya siapa, ayo. Sini-sini-sini kita agak. Kita sapa dulu. Halo Bang. Halo Bang Fris. Selamat sore. Iya kelihatan gak sih. Kita agak disini ya, duduk. Duduk gitu, aduh. Enak Bang duduk ternyata. Alhamdulillah enak, empuk. Gimana nih Bang perjalanannya kesini, aman Bang? Aman. Aman ya. Cuman tetap dijaga juga ya, patuh juga protokol kesehatan ya Bang. Iya, haruslah. Kita kenalan dulu nih, pendengar dan pemirsa dari Live Music dimanapun berada. Ada Bang Fris dari The Plus Padang. Yes. Kita sudah tahu lah ya, kalau Bang Fris ini sih sudah melang, melintang di dunia permusikan Sumatera Barat. Tangannya jangan sampai malas ayah. Niatnya sih gitu ya. Oke. Dari hampir delapan grup musik yang tampil tadi Bang Fris. Ya. Itu dari kacamata Bang Fris nih ya, gimana tuh pendapatnya? Pertama saya pribadi mau mengapresiasi sekali buat acara ini dan buat teman-teman delapan band yang sudah ikut event ini. Iya. Semua bagus-bagus ya. Iya. Bagus bang. Bagus bang. Para generasi musisi Sumatera Barat. Iya bang. Penerus berarti ya Bang ya. Penerus nanti akhirnya. Karena udah tua Bang. Oh belum. Mau. Mau. Iya betul. Ini langsung di komen. Boleh, boleh bang. Boleh dari mana dulu nih? Dari segi permainan musik ya atau vokal ya atau gimana? Mungkin dari ini dulu ya. Ini menurut masukan saya pribadi. Iya. Kalau kita mau mengikuti sebuah ajang kompetisi. Iya. Alangkah baiknya kita mempersiapkan segala sesuatunya dulu. Oke. Dari hal kecil yang pertama yaitu dari kostum. Dari kostum. Dari kostum. Tapi mungkin ada yang baru pulang kantor mungkin Bang. Ini masukan buat nanti. Oh iya. Saya naik kompetisi nanti ke depannya ya Bang. Ikut yang namanya program-program event gitu ya. Misalkan ada waktu lah. Yang paling simple banget adalah kostum. Dicatat ya. Kostum. Karena dari kostum kita udah ketahuan oh ini peserta niat ikut kompetisi ini. Oke. Bisa membedakan gitu ya Bang Chris ya. Bisa memilih yang pas buat event inilah. Yang kedua itu mempersiapkan dari alat perang. Alat perangnya apa nih? Pake pistol atau apa? Dari instrumen ya pribadi. Oke. Ya. Kalau instrumen dawai. Seperti gitar, bass. Mungkin perlu di stem dulu lah. Oke. Karena di dalam penilaian sebuah kompetisi musik. Itu instrumen fals. Itu sangat mengurangi nilai. Oke. Walaupun player yang lain. Bagus dari segi individual bermainnya. Tapi ada teman yang fals bisa mengurangi penilaian dari grup mereka. Karena tim gitu ya Bang Chris ya. Karena ini tim. Bukan penilaian per individu. Oke. Berarti yang ibarannya fals satu alat musik bakalan kena semua ya. Bakal kena semua. Oke. Masalahnya kita satu band itu sama kayak rumah tangga. Iya iya iya. Oh salah satu salah semuanya. Ah salah satu salah semuanya. Kayak kereta api lah. Kayak kereta api ya. Iya kayak kereta api. Dan kalau dari tes, apa sih aransemennya kalau menurut Bang? Ya mau masuk kesana. Oh iya benar. Dari aransemen ini karena akustik. Yep. Tidak ada larangan mau berdua, bertiga, mau satu band itu gak ada larangan. Cuman disini penilainya kami cuma berdua Bang gitar sama vokal, kami cuma berdua gitar sama kajun. Bukan berarti tidak bisa kalian mengkomposisikan aransemennya. Oke. Apa tuh Bang yang jadi poin pentingnya kalau misalnya kayak gitu. Nah. Bukan berarti karena kalian berdua karena gitar sama vokal kalian gak bisa memasukkan unsur-unsur musik ke dalam karya kalian. Yang mau kalian pertunjukan. Jangan, oh kita bakal kalah nih, kita cuma gitar aja sama vokal. Yang lainnya instrumennya lengkap-lengkap. Tetapi kalau misalkan mereka mau pakai instrumen lengkap, gak total untuk mengkomposisikan aransemennya, ya gak bakal tinggi juga nilainya. Oke. Jadi gak menutup kemungkinan ya walaupun cuma dua orang dan itu cuma gitar sama vokal doang. Tapi total dia memasukkan semua unsur-unsur musik. Oke. Bisa jadi poin plus juga kalau ada komunitasnya. Poin plus juga. Satu ilmu juga tuh ya para pendengar ataupun yang para teman-teman yang udah tampil tadi ya. Kalau mau ikutan lomba jangan insecure dulu nih ya. Kalau bahasa jaman no insecure gitu ya. Aduh, bahasa keginian. Itu bahasa kampung saya tapi karena udah lah emang gak pulang. Bang Fris ya. Insecure. Kampungnya dimana pak mohon maaf pak. Di London. London. London kayak gini ya para kali ya. Luntang dengan sekitarnya. Iya. Oke. Bang Fris. Iya. Kalau bicara tentang yang ibaratnya ada instrumen yang lengkap, ada yang cuma dua orang. Tapi itu balik kalau kata orang ya selera saya ini gitu. Itu gimana tuh kalau ada yang komen seperti itu. Soal cerita rasa atau taste musicnya beda-beda misalnya. Maksudnya seleranya gimana? Selera musiknya beda-beda. Wah ini menurut saya bagus, empat orang. Yang gitaran ini gak enak nih cuma gitar doang gitu. Nah. Kalau sepanjang perjalanan karir saya karya seni itu tidak ada bagus tidak ada jeleknya. Itu relatif. Relatif. Tergantung. Tergantung penempatannya dimana. Oh. Ini tergantung penempatannya dimana. Contoh. Festival musik Melayu kita main ke musik rock. Hmm. Nah. Itu salah. Jadi beda ya. Festival akustik kita main underground di sini. Itu salah. Oke. Terus satu lagi pengertian akustik teman-teman semua harus paham dulu apa itu akustik. Sebenarnya ya Bapak? Sebenarnya. Harus paham dulu kalau mengikuti sebagian akustik. Seperti itu. Makin bisa kalau saya jelasin di sini kayak ngasih kuliah sama mahasiswa saya. Iya. Jadi ngasih kuliah ya. Empat SKS gitu Bapak. Makin bisa searching di Google apa itu akustik. Jadi ibarannya ada letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita lagi di lomba akustik gak mungkin ada dangdut dong gitu. Ada mungkin atau gimana Bapak? Dangdut itu dangdut kalau dibikin akustik bisa. Bisa. Cuma penempatannya beda-beda lagi Bapak Ibang. Tema dari acaranya. Tema ya. Oke. Harus mengikuti tema. Akustik festival band romantik. Kita main festival band underground itu salah. Oke oke. Tapi saya tidak mengkreditkan genre apapun ya. Saya cinta semua genre musik. Tapi gimana nih pandangan abang secara keseluruhan ya secara umum itu kan ada delapan tadi. Ya. Anak-anak muda kota Padang semuanya yang terdiri dari ada yang kuliah. Ada yang sekolah ada yang kerja bela-belain sempat datang ke sini juga. Itu gimana tuh unsur-unsur musik itu ibarannya. Menurut saya. Secara umum deh. Secara umum ya. Ya. Teman-teman semua sudah mau. Sudah mau ya. 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 Sudah mau mengeluarkan menampakkan diri ini gua. Oke. Sudah melihatkan identitasnya gitu ya. Bukan lagi Chris Ye. Bukan lagi Dewa 19. Bukan lagi ini ini. Tetapi masih butuh proses lagi. Oke. Oke. Tapi ada yang unik tadi bang. Saya abang. Tertuju pandangannya sama The Secret ya kalau nggak salah ya. Karena sudah mengeluarkan lagu sendiri tadi. Sampai ada granny untuk men-blow up lagunya sendiri. Dari ya bang sendiri nih. Kalau boleh sedikit pendapat abang soal lagu yang di nyanyi nama The Secret tadi tuh. Pertama dulu saya pribadi nggak kenal sama The Secret. Nggak, nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Nggak kenal. Nggak kenal ya. Nggak, nggak kenal. Nggak kenal. Nggak. Nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Tadi dengar lagu. Ini kayaknya lagu dia. Iya iya iya. Boleh ditanya sama teman-teman The Secret saya saya sempat nanya sama mereka. Iya. Ini lagu siapa. Lagu kita banget ya. Oke. Ketahuan kan. Pas turun panggung langsung ditanya? Ketepak sama saya, ini pasti lagu dia. Soalnya terdengar baru gitu ya? Soalnya seperti ini, dalam mempertunjukkan karya musik atau sebuah lagu, pelajaran ilmu yang paling utama itu interpretasi. Apa yang maksud kita di panggung harus sampai dulu ke audiens. Kita nyanyi di panggung bukan buat kita, lebih baik kalau buat kita nyanyi di kamar aja. Kamar mandi? Kamar mandi boleh juga. Tapi kalau udah di panggung kita wajib bernyanyi untuk audiens. Orang banyak ya? Bukan buat dari kita sendiri lagi. Tapi udah beda, tujuan nya harus audiens. Beberapa band sudah kelihatan, saya gak mau nyebutin band ini udah, nanti lain-lain pikirannya. Oke oke oke. Nah aku juga pengen tau nih dari Abang Fris sendiri nih, apa sih harapan Bang Fris nih? Mungkin buat generasi-generasi penerus Abang Fris sih, yang lumayan legend juga ya di The Plus ya. Apa sih buat generasi muda nih yang baru merintis, apalagi merintisnya di COVID-19, yang COVID-19, pandemi kayak gini gitu kan. Harapan di 2021 atau gimana gitu Bang? Kalau harapan ya, sebenernya sebelum ada undang-undang, sebelum ada undang-undang tidak boleh meng-cover lagi, harapan saya pribadi teman-teman mulai berkarya. mulai tunjukkan jati diri mereka masing-masing. Gua gini loh, gua ini, gua jadi ini gitu. Apalagi media banyak banget ada Youtube, iya, kalau zaman saya dulu ngumpulin uang beli kaset pita. Kaset pita? Kaset pita, yang diputar pakai plupen. Iya, beda banget sama zaman sekarang gitu ya. Sekarang tinggal upload ya. Tinggal upload. Oke, itu dia. Tapi mudah-mudahan ya semua harapan dari Bang Fris tadi, dan kritikan bisa diterima oleh teman-teman juga. Iya, pendengar dan pemirsa RRI ini, dimana pun berada. Demikian tadi komentar dari Bang Fris. Selaku dari vokalis ya. Vokalis atau gimana sih? Basis dari The Plus ya Bang ya. Basis dari The Plus ya Bang ya. Basis dari The Plus ya. Keyboardist. Keyboardist. Baik. Mungkin pindah ya. Enggak dong. Terima kasih Bang Fris. Terima kasih Bang Fris. Terima kasih banyak. Pemirsa dan pengirsa RRI ini dimanapun berada, masih bersama saya, dan Rini rekan saya di hari gini. Gak terasa udah hampir semua band udah tampil juga. Iya. Yang paling tidak menyenangkan dari sebuah pertemuan adalah perpisahan. Oke. Tapi gak mau pisah. Yaudah. Gak mau pisah. Kita ketemu lagi bulan depan mungkin di RRI Live Music berikutnya ya. Dan terima kasih untuk semua kru dan kerabat kerja yang sudah bertugas pada hari ini. Iya. Dan sebelumnya untuk para pendengar dan pemirsa RRI di mana pun berada, kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah tampil juga di acara Pro Goostik On Stage hari ini. Dan habis ini kita juga akan menyaksikan pembagian... Sertifikat. Oke. Yaudah kita pamit dari RRI Live Music. RRI Live Music. Nah ini kita mau, pribں ke key encontang näsir��. Terima kasih.